Tim Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kalimantan Tengah mensosialisaskan peran serta usaha kecil dan menengah dalam membantu penguatan ekonomi keluarga, khususnya bagi pengrajin rotan yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Purai, Kabupaten Barito Utara. Ketua Tim Pengerak PKK Barito Utara Sri Hidayatina Dalsyah mengatakan, Kecamatan Gunung Purai termasuk salah satu penghasil rotan berkualitas di Kalimantan Tengah, serta sentra penghasil kerajinan rotan di Barito Utara. Pengerajinan rotan tersebut tersebar di sejumlah desa, seperti di desa Tambaba, Baok, Payang, Lampeong, dan desa sekitarnya. Dari tangan penduduk itulah, olahan rotan dijadikan bahan baku produk unggulan anyaman rotan. Untuk itu, kualitas dan nisen perlu terus ditingkatkan, keterampilan pengajin pun terus ditembangkan. Namun tidak cukup hanya bermodalkan itu saja, dibutuhkan berbagai elemen lain yang saling bersinergi, sehingga produk kerajinan anyaman rotan Barito Utara dapat bersaing. Lebih lanjut, istri bupati itu berterima kasih kepada Tim Pengerak PKK Provinsi yang telah membina pengrajin rotan di sejumlah desa di Kecamatan Gunung Purai, sehingga para pengrajin dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengolah anyaman rotan yang berkualitas. Memang perlu diadakan pelatihan untuk menambah wawasan. Harapan saya kepada pemerintah Berito Utara memberikan dindingan dan bantuan alat untuk menunjang pembuatan di bidang anyaman kapan. Dan juga ingin men-supply barang kerajinan mereka yang sudah jadi, seperti ini bikin dioperasi. Kami akan bekerjasama dengan Dekaran Nasda, juga Dinas Perdagangan, operasi, serta Bank Kalateng, Bank BI. Pada pengrajin ini bu, kekurangan mesin bu, apakah yang akan dilakukan bu? Insya Allah kami akan mencoba nanti untuk memberikan bantuannya kepada mereka. Dari Nara Dewa, Timur Ketan Batra TV, mengabarkan. Terima kasih.